18 mahasiswa Institut Teknologi 10 November, Sudabaya, kembali melakukan inovasi di bidang teknologi dan kemarikiman. Kali ini, mahasiswa jurusan teknik sistem perkapalan menciptakan kapal bertenaga surya atau Marine Solar Road. Jalapati Seri II ini merupakan penyempurnaan kapal Jalapati I yang dirancang semenjak tahun 2014. Peresmian yang dilakukan oleh Rektor ITS Joni Hermana pada 16 Oktober 2015 lalu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Wahid Wahyudi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur berharap antar kapal bertenaga surya dapat menjadi alternatif transportasi laut antar pulau-pulau kecil di Jawa Timur. Kalau nanti kapal ini bisa diproduksi, itu bisa dijadikan komuter kapal di Kepulauan Jawa Timur dan Indonesia. Pada tahun 2016 mendatang, kapal Jalapati akan berkompetisi dalam ajang Dutch Solar Challenge untuk kali kedua di Amsterdam, Belanda. PNJ adalah kecepatan kapal, terus kemudian ada desain yang futuristik, terus kemudian nanti kecepatan waktu sama sprint sama selalu. Dari Danau Gelapan ITS, tim Liputan melaporkan untuk ITS TV. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur